Intro Masyarakat desa Janam Siboy menolak aktivitas pertambangan Karena menurut kami itu merusak air kami dan hutan-hutan kami Jadi kami sepakat untuk menolak aktivitas pertambangan Dan pembuatan jalan baru yang menggunakan jalan desa kami Kita menolak tambang Kita menolak tambang Kita menolak tambang Seluruhnya Pak kita hidup disini Sebelum adanya tambang kita hidup sejahtera disini Mencari ikan kita di sungai ini Kalau sekarang adanya hadirnya tambang disini Kita susah mencari ikan, mencari air Kita susah Cuma disini aja Pak Airnya yang bisa dikosumsi Itu Pak Kalau di sungai Paku Di sungai apa itu Sungai Baku Enggak bisa dikosumsi sudah Pak Ya sungai Mabayul Sungai Janaman Siboy Ya karena tambang ini Pak Itu tidak bisa diminum sudah Airnya itu gara-gara tambang PT BNJ Soalnya kemasukan itu jat-jat Seperti lumpur Seperti jat kriston Jat lumpur Jat lugam itu mengandung berbahaya itu Dari jat batubara itu Ini salah satu sungai Yang Anak sungai lah ini Soalnya bukan sungai besar Ini mengalir semua ke pemukiman Dan inilah tempat Kalau kita masuk ke Bilaya ini Hutan adat kita ini Disinilah kita kalau mau minum Mau ngambil air ya disini Semua sungai itu Rata-rata terjemah sekarang Pak Jadi Das Paku untuk Untuk tumpuan semua sungai Pak Das Paku Terutama yang kena Limbah besar-besaran oleh PT Kolindo Dan PT Trisula Terus BMJ Kita agak lupa Karena mereka gak pernah sosialisasi Jadi kami masyarakat Tidak pernah tahu Yang namanya tambang ini Entah punya siapa Punya siapa Karena masyarakat Tidak pernah diajak Tetapi ini Seperti Bahasa Bim Selabim Artinya lewat Sulap Sepertinya tambang Tidak Mengenal dengan adanya Masyarakat Tidak pernah Koordinasi dengan Masyarakat Yang terkena dampak Dampak buruknya Kelihatan Dari sungai ini Kalau ada Hujan sedikit Itu Segala lumpur Segala jat-jat Mengandung berbahaya Jat-jat kemia Jat-jat lugam Itu merosak semua Dan tidak bisa diminum Tidak bisa dikonsumsi Dan Di sana ada juga Persewahan Di daerah seputaran Paku Beto Itu terdampak Itu Perugiannya sangat besar Siapa yang dirugikan Dirugikan ini kan masyarakat Masyarakat yang punya lahan itu Itu tempat mereka berladang Tempat mereka Menghidupkan anak cucu mereka itu Kena dampaknya Dari jalur perusahaan Sampai sana Saya dari Jandaman Siboy juga Terkena dampak tinggal Jandaman Siboy itu Dari Perusahaan PT BNGM Yang Selama ini Hampir 10 tahun Menambang Itu lumpur-lumpur itu Yang Masuk ke dalam sungai Yang sangat berbahaya Yang tidak bisa diminum Yang Tidak Kita Ambil dan tidak bisa dimandai Itu mendapat Goreng-goreng Itulah Mereka penambangan yang Pengusaha-pengusaha Atau Impes-impes Yang tidak bertanggung jawab Jadi kebun kami Tertimun lumpur Sawah juga Tertimun lumpur Jadi Kami merasa Kegagalan panen Dan perkebunan kami Juga Tidak bisa dinikmati Oleh Kami sendiri Bahkan Orang banyak Dan ikan-ikan Seperti kenyataan sekarang Kan Kalau ikan besi itu Sudah Tidak ada lagi Bisa dicari Kalau ada ikan besi Jadi Banyak kerugian kami Dari Persawahan Dari Hasil Air itu Tersendiri Jadi itu kerugian Tidak bisa dimakan Air itu Tidak bisa dikonsumsi Oleh orang banyak Kata-kata itu Efek airnya Kalau sudah ditambang Sering sakit perut Kalau kita minum Di situ Dulu kan Kita Airnya itu Tidak pernah Direpos Air yang Ambil dari sungai Langsung diminum Kalau sekarang Tidak bisa lagi Dulu-dulu kita kan Tidak pernah mengalami Sakit-sakit Apa itu Blow Kalau sekarang ini Ada tambang Kita sering Sakit blow Depu Sering Kalau kita lewat Keladang kemana Ke kebun Kita sering Bertemu itu Alat mereka itu Unit mereka itu Itu depu Itu mengalami penyakit Mengalami Pelu Mengalami batuk Karena tambang Yang mereka itu Bahkan kami sudah Mengusulkan Dan membuat Sebuah surat Ke bilha Ditanggapi Dan mereka Dan mereka Pernah Survei lapangan Atau Tinjau lapangan Sesuai surat tugas Mereka Kurang lebih Dua bulan ini Pak Tidak ada tanggapan Semua sekali Dengan adanya Surat tugas itu Tidak ada hasil Malah kami Dapat Hasil Lep Rano Hasil Air Atau Itu dari Mereka GPAC Bukan dari Badan pemerintah Berita Timur Nah ini yang anehnya Kenapa harus dari LSM Yang ada Apa Hasil Repair Bukan dari Pemerintah Setempat Karena itu Pak Kita menolak Tambang Pak Karena tidak ada yang Menguntungkan masyarakat Di sini Masyarakat semuanya Tidak disentarakan Tidak ada yang Untungnya Pak Jadi mohon maaf Ini termasuk Aksi yang Tidak Dijinkan Di pihak Aparat kepolisian Jadi saran saya Saran kami Dari pihak Polsek Silahkan bubar Itu maksudnya Pak Itu alasannya Alasan kenapa ini Ilegal Bukan Pak Belum diizinkan Bumi dikerup Rakyat Melarat Adat lenyap Masa depan pun Gelap Ingat Tuhan Hanya satu kali Ciptakan Bumi ini Bumi Tidak akan pernah Bisa melahirkan Bumi Apalagi Seorang manusia Seorang Perempuan Hanya bisa Melahirkan Anak-anak Manusia Tuhan Tolonglah Kami Tuhan Kami tidak Menyalahkan Engkau Yang sudah Menciptakan Segalanya Kami tidak Menyalahkan Alam Jika terjadi Bencana Melainkan Ulah Ulah Dari Pemikiran Kami Dari Tangan Tangan Kami Yang kotor Melainkan Olah Kami Manusia Yang Serakah Ini Tuhan Sekali Lagi Ampunilah Kami Kelentuk Dan Bukalah Pintu Hati Dan Mata Orang Orang Yang Rakus Dan Serakah Tuhan Berilah Teguran Bagi Mereka Tuhan Terima Kasih Terima Bukalah Terima Terima Ruangan Kami Kami Terima Terima Kami